Intro Panitia PB PON Papua dan pemerintah Provinsi Papua mengingatkan agar protokol kesehatan atau prokes dijalankan secara ketat pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua dengan prokes yang ketat keselamatan atlet ofisial panitia dan masyarakat luas dari ancaman COVID-19 bisa terjamin Menurut panitia penyelenggara PB PON di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan untuk semua Untuk itu protokol kesehatan yang ketat menjadi salah satu kunci keberhasilan agar PON terselenggara dengan baik Terkait dengan ketatnya kontingen yang ingin masuk ke lokasi venue dan stadion maka seluruh kontingen PON Gorontalo serta sejumlah kontingen dari provinsi di tanah air melakukan tes swab antigen di salah satu hotel di kota Jayapura Dari pantauan TVRI, beberapa lokasi atau venue baik di kota Jayapura maupun di kabupaten Jayapura seluruh infrastruktur serta sarana-prasarana termasuk yang terkait dengan protokol kesehatan telah siap dan untuk mempertandingkan 37 cabang olahraga Dengan dilakukannya tahapan protokol kesehatan khususnya bagi pendatang dari luar Papua maka masyarakat Papua merasa aman karena seluruh pendatang dalam kondisi sehat Pelaksanaan PON Papua yang telah berlangsung sejak 22 September lalu diikuti kurang lebih 6.300 atlet dan 3.000 ofisial Pelaksanaan PON Papua terdiri dari 4 klaster yaitu klaster kota Jayapura klaster kabupaten Jayapura klaster Merauke dan klaster kabupaten Mimika Provinsi Papua Ferdi Sanggor, TVRI melaporkan dari Jayapura, Papua Selamat menikmati